Alhamdulillah Atas izin Allah kita ditakdirkan Mungkin ada yang niat datang kesini Untuk menutup ilmu, syari Ada juga yang mungkin penasaran Ada juga mungkin Keterpaksaan Ada juga mungkin yang kontra terhadap apa yang dilakukan The strangers ini untuk melakukan Kajian tentang semua sukomusik Dan Alhamdulillah Atas izin Allah kita berkumpul Disini dan semoga Kita semua mendapatkan hidayah Taufiq di Allah SWT Dan semata-mata atas Niat kita Semoga bertemu kepada Allah Dari akhirat kelak insya Allah Ada pun sebelum kami Mulai kajian ini Kami akan sedikit membacakan adab-adab Mungkin sebagian sudah paham Dan mungkin Perlu juga kami infokan Yang pertama hendaknya luruskan kembali Semata-mata kepada Allah Bahwa kita datang kesini untuk menutup ilmu syari Untuk mendapatkan hidayahnya Untuk mendapatkan ilmunya Dan kedua Mencatat faidah-faidah yang nanti disampaikan oleh Pemateri kita Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Elsi Hafizullah Dan semoga kita disini bisa menjaga kebersihan Menjaga ketertiban Saling bertugur sapa kepada salah satu ikhwa yang disebelahnya Karena mungkin yang datang disini tidak semua sudah mengaji Menjaga anak-anaknya Salam dakwah Yufid TV Rojah Insya Allah Dan bagi anda yang merekam Diam-diam Mohon amanahnya Tidak merekam Bersabar Sehingga nanti di upload oleh panitia Dan yang izinkan oleh Guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Elsi Nah Adapun daripada itu Insya Allah Al-Ah Fani Akan membacakan Riders Ronda Macara kita Waktu kalah masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Dalam kajian ini Kita akan membuat Sesuatu Masyarakat yang berbeda Daripada kajian-kajian Yang mungkin kita sudah ketahui Insya Allah Ustaz Ahmad Zainuddin Hafiz Allah Akan memberikan Maderi Pertama akan memberikan Maderi Lalu Disusul setelah Maderi Insya Allah Nanti kita akan Memulai sharing Sharing dari Teman-teman kita Yang Alhamdulillah Allah telah Tautkan hatinya Di atas sunnah yang mulia ini Mereka adalah Bekas Penggiat musif Lalu Sudah berhenti Dari musif Lalu sekarang Mengaji Sama seperti kita Alhamdulillah Insya Allah Setelah Sharing Dengan Ustaz menanggapi Sharing dari teman-teman kita Kita Lanjutkan dengan Tanya-jawab Ada pun Tanya-jawabnya Khusus untuk Ifwan Atau Audion Seti-lagi Nanti akan Langsung Interaktif Siapa yang mau bertanya Nanti bisa Bisa Tujuh tangan Lalu nanti kita akan Berikan mic-nya Untuk Bertanya kepada Ustaz Bertanya kepada Ustaz Bukan bertanya Kepada Teman-teman kita Sumber yang Terlalu berhenti Dari musik Lalu ada pun Untuk Audiense akhwar Khusus Audiense akhwar Pertanyaan Tetap Ditulis Lalu nanti Digumpulkan Diberikan Kepada Moderator Insyaallah Allah berikan kita Kemudahan Dalam Kajian Ini Dan Allah Catat ini Sebagai Amal Ibadah kita Ikhlas Untuk Lebih jelasnya Tentang Semua Suka Musik Dan Apakah Musik Itu Lewat Tanggapan Islam Kita Serahkan Kepada Ustaz Ahmad Zair Al-Fatih 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 Mungkin Ada sedikit Yang perlu kita Lontarkan Sebenarnya Semua suka Musik ini Semua kita ketahui Kalau Bahkan dari kita Brojol aja Sudah Dengan musik Lahir saja Ketika hamil Ditempelkan musik Jadi Mungkin Latar belakang Dari Kajian kita ini Mungkin Ustaz bisa memberikan Masa Al-Fatih Al-Fatih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wa alaikum Assalam Innah Alhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruhu Wa na'udh Billahi Min shururi Anfusina Wasayyi'ati A'amalina Man yahdihi Allah Fala muzill Lah Wa man yudlil Fala hadiya Lah Warahmatullahi selamat menikmati Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk duduk di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala mengkaji nantinya beberapa ayat suci Al-Quran ataupun hadith-hadith Rasul salallahu alaihi wa alaihi wa sallam salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa alaihi wa sallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin kalau ditanya tadi tentang apa sih latar belatang kita mengadakan kajian dengan tema semua suka musik yang awal judulnya mungkin agak membuat sebagian orang gusar dan marah awal judulnya kalau tidak salah rock and roll is dead betul rock and roll is dead yang disampaikan kepada usia awal judulnya tapi kemudian dirubah semua suka musik maka sebelum kita masuk ke dalam poin dan insya Allah format kajian ini bukan muhadrah ceramah kajian begitu tetapi dia adalah dialog karena saya lebih suka dalam forum ini untuk terjadi dialog sebelum kita berdialog tentang apa saja yang ada di dalam musik yang akhirnya diangkat tema semua suka musik saya ingin memberikan muqaddimah tiga muqaddimah karena nanti semua yang akan disebutkan dari dalil-dalil dari Al-Quran ataupun haditha di surat Rasulullah dan perkataan para ulama tidak akan pernah bermanfaat dan tidak akan pernah masuk ke dalam hati kecuali dengan insya Allah muqaddimah ini muqaddimah yang pertama yaitu kita ini adalah hamba atau budaknya Allah Allah lah rajanya kita kita ini hamba Allah dan Allah lah rajanya adanya kita di dunia ini adalah memang atas ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah lah sang al-khaliq yang maha pencipta al-malik yang maha kuasa al-mudabbir yang maha pengatur Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur kita kita ini budaknya dan poin yang pertama ini saya angkat dan ini poin yang paling utama dalam semua kajian ini bahwasanya kita ini budak Allah dan Allah rajanya ketika seorang budak diperintahkan oleh rajanya maka budak ciri budak yang paling sukses kalau boleh kita ambil bahasa lain karakteristik keimanan yang paling dominan dalam setiap diri seorang muslim adalah tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun baik itu yang sesuai dengan hawa nafsu baik itu yang tidak sesuai baik itu yang sesuai dengan logika baik itu yang sesuai yang tidak sesuai dengan akal rasio dan logika atau apa saja yang bertentangan dengan diri manusia ketika ada pitah dari raja al-malik al-mudabbir al-khalid maka yang ada pada diri kita hanya tunduk patuh dan itu yang dilakukan oleh kawan-kawan sekarang yang sudah meninggalkan musik karena Allah subhanahu wa ta'ala dan saya beritahukan kabar gembira terutama kawan-kawan eksmusisi dan semua yang hadir disini yang dengan izin Allah saya yakin insya Allah setelah ini orang ketika ingin main musik dan ketika ingin mendengar musik dia harus berfikir panjang lagi saya katakan kepada mereka kawan-kawan saya karena Allah subhanahu wa ta'ala eksmusisi yang meninggalkan sesuatu karena Allah sebuah hadith Rasul salallahu alaihi wasallam bergembira atasnya sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya dan saya yakin demi Allah dan mungkin nanti akan dipaparkan juga saya belum pernah ketemu dengan kawan-kawan tersebut kita belum pernah join joinan kita belum pernah bertemu dan kita belum pernah bermufakat atas satu apapun dan tapi saya yakin akan hadith Rasul salallahu alaihi wasallam yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan gantikan yang lebih baik darinya yang meninggalkan sesuatu karena dia paham betul dirinya adalah hamba budak Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat syariat untuk diharamkannya musik tersebut maka saya yakin dia akan mendapatkan atau sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik darinya maka para ikhwah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah saya ulangi poin yang pertama kita ini budak Allah dan Allah rajanya adanya kita ini karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dan karakteristik ciri yang paling dominan dari orang yang muslim mu'min adalah tunduk patuh apa ya Allah yang engkau berikan saya tunduk patuh apa ya Allah yang engkau larang saya akan jauhi dan ini disebutkan dalam beberapa ayat diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 51 sampai 52 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna ma kana qawla mu'minin idha du'u ila allahi wa rasulihi liahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'ana sesungguhnya perkataan kaum beriman jika diajak kepada Allah dan rasulnya hanya mengucapkan lihat hanya kata-kata inna ma menunjukkan kepada pembatasan hanya mengucapkan sami'na wa ata'ana dia tidak mengatakan entar dulu ya Allah ini nanti tidak sesuai dengan keinginan saya ini nanti tidak sesuai dengan kawan-kawan saya tidak sami'na wa ata'ana kami mendengar dan kami patuh ini sifat yang sangat dominan dari orang beriman para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita perhatikan tafsiran dari ayat ini perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam Qatadah seorang ulama dari tabi'i ulama tafsir Qatadah bin da'amah as-sadusi beliau mengatakan bahwa sahabat nabi yang bernama Abu Darda mengatakan tidak ada Islam kecuali dengan taat kepada Allah yang mengaku muslim yang mengaku beriman maka wajib taat kepada Allah apabila itu perintah harus dilaksanakan apabila larangan wajib dijauhi kemudian Umar bin Khattab r.a mengatakan urwatul islam syahadatu an la ilaha illallah puncak dari islam itu adalah bersyahadat la ilaha illallah wa iqam salah wa ita izzakah wa ta'atu liman wallah allahu amral muslimi artinya puncak dari islam syahadat la ilaha illallah mendidikan sholat membayar zakat dan taat kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepemimpinan untuk mengurus kaum muslim tunduk patuh bahkan para sahabat nabi ketika mau masuk jadi islam salah satu bayat bayat itu kalau ada yang belum paham adalah perjanjian yang harus benar-benar ditaati salah satu bayat yang pertama kali rasul sallallahu sallallahu sebutkan bagi siapa yang ingin masuk islam sesungguhnya wajib bagimu untuk mendengar dan patuh inilah ubudiyah hakiki ini penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang engkau perintahkan ya Allah kami ta'at apa yang engkau larang ya Allah kami jauhi apakah itu sesuai dengan saints apakah tidak sesuai ya apakah itu sesuai dengan hawa nafsu apakah tidak sesuai apakah itu sesuai dengan kebiasaan tidak sesuai dengan kebiasaan yang penting kapan ada perintah Allah ta'at dan ini yang dilakukan ya oleh orang-orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala coba perhatikan perkara yang sangat menarik tentang ketaatan ketaatan luar biasa ta'at memang akhirnya pantas mereka diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan masalah rida nanti saya akan bahas di poin yang ketiga lihat baik-baik hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dari Abu Ishaq As-Syaibani ingat hadis ini saya sebutkan mendalili tentang bahwa orang muslim orang mu'min yang paling dominan dari sifat Islam dan mu'minnya adalah tunduk patuh budak kita ini budak budaknya Allah hambanya Allah Allah apakan saja kita terima Allah perintah masuk ke sana kita masuk Allah perintah jangan masuk kita jangan masuk coba perhatikan sa'altu abdallah ibna abi awfa an luhumil humuril ahliya aku pernah bertanya kepada abdullah bin abi awfa r.a tentang hukum makan daging keledai piaraan maka abdullah bin abi awfa seorang sahabat rasulullah s.a.w. di zaman itu bercerita lihat ya lihat bagaimana bukti ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan rasulnya kami pada waktu itu mendapati maja lapar selapar laparnya maja itu adalah kata bahasa arab yang menunjukkan puncak lapar yauma khaybar pada peperangan khaybar di zaman rasulullah dan pada waktu itu kami bersama rasul s.a.w. akhirnya akhirnya kami sebagian orang menangkap keledai dari luar kota Madinah itu keledai liar fana lalu kami pun menyembelih keledai tersebut kemudian kami masak dan sampai masak tinggal dibagikan ingat mereka dalam keadaan bagaimana sangat lapar dalam keadaan ingin makan pak ingin makan lapar laparnya dan sudah siap dihidangkan cuma tinggal dituangkan dari kuali ke piring masing-masing ada suara yang menyeru dari utusan rasul s.a.w. anikful kudur artinya apa itu kuali kuali wajan wajan dibalik kalian tidak boleh makan dari daging keledai sama sekali apa yang dilakukan oleh para sahabat apakah setelah itu para sahabat nabi wahai rasulullah kita akan lapar kita ingin berperang musuh kita kuat-kuat apa yang mereka lakukan artinya lalu kami tuang itu kami balik itu hanya sebatas larangan itu pun sekali maka nanti ketika ada ayat ayat Al-Quran yang disebutkan sebagai dalil tentang haramnya musik kemudian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil tentang haramnya musik itu semua tidak akan bermanfaat kalau kita tidak memulai dengan ini masalah tauhi masalah akidah akidah muslim ciri karakteristik yang sangat dominan dari seorang muslim tunduk patuh kepada Allah engkau apakan aku ya Allah saya terima ini perintahmu saya kerjakan itu laranganmu saya jauhi lihat para sahabat lagi berperang antara hidup mati ketika datang larangan apa sebabnya wahai Rasulullah tidak ada pertanyaan seperti itu bahkan sikap yang paling mulia nanti ketika mendengar ayat-ayat sucian Al-Quran kami tunduk patuh dan seperti yang digabarkan gembira oleh Rasulullah pasti ada kebaikan dibalik itu wallahi pasti ada muskilah kita itu dua tidak sabar tidak yakin tidak sabar dengan janji Allah dan tidak yakin bahwasannya siapa yang taat kepada Allah maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat bukti nyata ya ini bukti nyata ketika orang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan apa yang dia dapatkan lihat ayat tadi baik-baik surat surat berapa tadi An-Nur ayat 51 bukti nyata dan ini yang poin yang kedua sebagai muqaddimah yang saya ingin sampaikan bukti nyata bahwasannya setiap perintah Allah yang dikerjakan maka pasti tidak ada keraguan di dalamnya pasti tidak ada keraguan di dalamnya mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat kebalikannya setiap keburukan dan nanti saya akan bacakan para ikhwah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah perkataan perkataan para ulama yang pantas ditulis dengan tinta emas tentang keburukan musik kita pada saat ini bukan lagi menjelek-jelekan orang yang bermain musik bukan lagi memburuk-burukan orang yang mendengar musik bukan kita tahap menasehati yang mana inti agama adalah nasihat agama intinya adalah nasihat bahkan dalam riwayat muslim para sahabat nabi berbayat kepada rasulullah untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim lihat sekarang poin yang kedua yang saya ucapkan kalau sudah kita pahami poin pertama maka poin yang kedua berkaitan dengan poin yang pertama selama kita ada perintah lalu kita kerjakan tanpa menjelah-menjelih tanpa kekanan kekiri maka pasti kebaikan yang kita dapat di dunia sebelum akhirat ingin tahu lihat surat al-nur ayat 51 lanjutannya tadi ketika mereka dipanggil untuk berhukum kepada Allah dan rasulnya kemudian mereka mengatakan kami mendengar kami patuh maka pada saat itu mereka mengatakan mereka menjadi orang-orang yang beruntung kemudian Allah berfirman lagi di dalam surat an-nur ayat yang ke-52 barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya dan takut kepada Allah pak kawan-kawan yang meninggalkan musik mereka bukan karena sudah bosan main musik dan saya yakin mereka lebih mengedepankan takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa yattaqhi dan takwa mereka kepada Allah apa yang mereka akan dapatkan fa'ula'ikahumul fa'izun mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala lihat saja pak dari mulai syariat A sampai Z dari mulai surat al-fatihah sampai an-nas apabila ada perintah yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya di dalam Al-Quran dan hadith kalau kita kerjakan maka akan mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat ambil contoh apa saja sholat apa fa'edahnya pasti ada fa'edahnya di dunia dan di akhirat puasa apa fa'edahnya pasti ada fa'edahnya di dunia dan di akhirat begitu juga kebalikannya kalau seandainya ada larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka apabila dikerjakan dilanggar maka akan mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat ingin tahu contohnya ya pak coba perhatikan saya akan bacakan dan ini mohon ditanggapi nanti oleh para kawan-kawan eksmusisi yang akan saya bacakan sekarang betul apa tidak perhatikan perkataan ulama besar di abad ke-8 hijriah yang bernama Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani yang biasa dikenal dengan ucapan atau panggilan gelar Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah beliau mengatakan dan saya mohon kepada nanti kalau pas sharing kepada eksmusisi benar apa enggak ini apa ustaz cuma bohong-bohongan lihat ya wal ma'azif alat-alat musik itu adalah bagaikan pemabuk jiwa dia memperlakukan berlaku kepada diri seseorang memabukkan diri seseorang lebih daripada memabukkan cangkir-cangkir yang diisi oleh homer-homer yang panas nanti lihat tanya kepada kawan-kawan eksmusisi benar tidak orang main musik lebih mabuk dibandingkan orang yang minum homer bahkan tidak heran setelah itu lihat perhatikan jika jika mereka mabuk dengan suara-suara yang mereka anggap merdu tersebut maka masuk ke dalam diri mereka kesyirikan satu kesyirikan dan mereka condong kepada perbuatan fahishah para ulama mengatakan diantaranya Al-Hafid Ibn Hajar kemudian juga Imam Nawawi kata fahishah jika disebutkan di dalam bahasa Arab iza utliqat tadullu ala zina ya artinya jika disebutkan dalam bahasa Arab kata fahishah menunjukkan kepada perbuatan zina kalau sudah masuk ke dalam diri mereka masih mabuk dengan musik maka mereka akan condong kepada perbuatan zina atau yang berkaitan dengannya syahwat-syahwat yang diharamkan dari mulai syahwat misalkan masturbasi memegang perempuan hidup dengan perempuan yang bukan halal dengannya selalu seperti itu pasti dekat dengan itu dan penyakit yang ketiga kepada kezaliman makanya beliau mengatakan fayusrikun seperti yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa setiap maksiat yang dilarang oleh Allah apabila dilanggar pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat coba perhatikan sekarang perkataan yang lain bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa apabila orang melakukan perbuatan maksiat dia langgar pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat coba perhatikan perkataan yang disebutkan oleh imam ibn qayyim al jauziyah rahimah Allah ta'ala beliau mengatakan bahwasanya musik menghilangkan rasa malu dan itu betul menghilangkan rasa malu jingkrak jingkrak seperti orang yang sedang orang kehilangan akal bahkan tidak sedikit ya orang-orang yang bermain musik dia akan melepaskan bajunya betul bahkan sampai telanjang coba perhatikan perkataan imam dalam kitab beliau hati-hati jauhi kalian dari musik sesungguhnya dia akan menurunkan sifat malu lihat sekarang yang goyangan goyangan yang lagi rame di televisi televisi yang jaman dulu di semua stasiun televisi tidak ada itu seorang wanita bergoyang dengan erotisnya goyangan apapun itu yang tidak pantas dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan maharamnya menurunkan rasa malu orang kadang-kadang seperti orang gila musik ya melepaskan baju bahkan tidak sedikit orang-orang di hidup di negara Eropa Amerika yang membuat video klipnya dengan telanjak dan itu sudah rahasia umum mengurangi rasa malu yang kedua yazidu fisyahwah menambah syahwat yang diharamkan dan itu pasti yang ketiga wayah dimul muru'ah menghancurkan wibawa dan harkat martabat dan sesungguhnya musik menggantikan dapat menggantikan posisi khomer bisa memabukan jiwa bahkan lebih parah daripada orang kemabukan khomer ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala contoh yang lain perkataan ulama dan ini saya sebutkan perkataan-perkataan ini menunjukkan bahwasnya memang benar akhirnya setiap setiap larangan yang Allah larang lalu dilanggar pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat contoh zina bukan Allah berfirman di dalam Al-Quran janganlah kalian mendekati perbuatan zina maka siapa siapa yang melakukan zina ini pasti datang keburukan di dunia sebelum akhirat ustaz masa disamakan zina dengan musik sama-sama haram yang mengharamkan zina dialah yang mengharamkan musik yang membuat syariat sholat dialah yang membuat haramnya musik yaitu Allah Azza Wajal raja kita budak kita dan kita sebagai budak ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian perhatikan lagi salah satu yang menunjukkan tentang buruknya musik Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu mengatakan artinya nyanyian nyanyian itu lebih parah melalaikannya dan kata-kata melalaikan Allah subhanahu salah satu dalil penyebutan dalil gampang ini buku dari Ustaz Yazid ada judulnya hukum lagu musik dan nasyid orang baca ini dia sangat mudah beli bukunya baca ini selesai cuma permasalahannya dia punya poin pertama tadi enggak paham maksud saya kenapa saya mau koddimah ini punya poin pertama tadi enggak yang mana poin pertama kita adalah apa budaknya Allah siapa rajanya Allah subhanahu wa ta'ala selesai sebenarnya salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama tentang dalil dari Al-Quran tentang haramnya musik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman diantara manusia ada orang-orang yang membeli lah wal had ayat 6 lihat disini Allah menyebutkan lah wal had dan tanya nanti kepada para ex musisi benar tidak lah wal had musik itu adalah sesuatu yang melalaikan melalaikan dari apapun dari sholat dari bakti kepada orang tua jangan taat kepada Allah dari orang tua kita melalaikan melalaikan dari hak hak ataupun kewajiban kepada keluarga kalau seandainya dia sudah berkeluarga lawal hadith melalaikan ini ini buruknya dan seperti yang saya katakan itu poin yang kedua dan percaya deh sama saya bahwasannya setiap perintah yang Allah perintahkan yang Allah perintahkan maka pasti kalau dikerjakan mendatangkan manfaat di dunia sebelum akhirat kebalikannya setiap larangan yang Allah larang kalau dikerjakan pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu saudara saudari sekalian yang ketiga sebagai poin kenapa kita membahas semua musik dan mudah-mudahan setelah ini kita akan menyebutkan dalil-dalil dalil-dalil tersebut tidak akan manfaat kalau seandainya tidak diberikan poin ini yang ketiga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah adanya kita di dunia Allah tidak iseng buat kita bukan iseng kemudian nih kun faya kun jadi loh nanti jadi enggak kemudian tidak dimintai pertanggung jawaban tidak diberikan tidak diberikan syariat tidak diberikan ajaran dibiarkan begitu saja tidak bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minu ayat 115 apakah kalian mengira bahwasannya kalian telah kami ciptakan sia-sia karena Allah iseng kemudian nyiptain si fulan si fulan tidak dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggung jawaban enggak semuanya ada permintaan pertanggung jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidaklah kami ceritakan langit dan bumi dan apa yang ada keduanya itu batil tidak sia-sia enggak semuanya ada permintaan pertanggung jawaban maka ketika kita main musik sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mampukah kita untuk mempertanggung jawab dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 92 demi Allah wahai Muhammad sungguh kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia bukankah Rasul s.a.w. sudah memperingatkan kita bahwa semua dari kita ini saya ingin menyebutkan ada perkara yang menarik bahwasannya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini penemuan menarik ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penciptaan manusia itu sebelum matanya diciptakan dulu telinganya telinganya perhatikan dalam surat Al-Insan ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna inna khalaqna al-insana min nutfatin nabta min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah dari air mani amsyad yang muncrah kemudian nabtalihi lalu kami uji dia faja'alnahu sami'an pendengaran dia lalu basir lalu matah kalau anda perhatikan di dalam Al-Quran disebutkan oleh para ulama penyebutan sami' basir di dalam Al-Quran sekitar 19 ayat didahului semuanya dengan sami' basir pendengaran dulu baru penglihatan ya pendengaran dulu baru penglihatan kenapa para ikhwas sekalian ini menunjukkan konsen kepada apabila rusak telinga lebih parah dibandingkan rusaknya mata ini penemuan ya para ikhwas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang akan pertama kali ditanya sebelum mata telinga lihat dalam surat Al-Muluk ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman katakan wahai Muhammad dialah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan dan hati dan sedikit dari kalian yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali akan ditanya tentang telinga dan telinga sangat erat kaitannya dengan nyanyian dan musik musik sanggupkah kita menjawab apa yang disebutkan oleh Rasul salallahu alaihi wasalam dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat dari sisi Rabnya sampai dia ditanya tentang lima hal tentang umurnya dihabiskan untuk apa kemudian tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat kita ini bukan orang kafir kita ini muslim yang percaya kehidupan dunia cuma sementara kalau orang kafir mereka pemikirannya bagaimana kita itu sistem hidup kita itu reinkarnasi itu kepercayaan orang kafir apa maksud reinkarnasi mati nanti hidup pada tubuh yang lain mati lagi hidup pada jenis makhluk yang lain mati lagi hidup pada jenis makhluk yang lain terus seperti itu mereka mengatakan tidak ada yang namanya kiamat sedangkan kita orang beriman ada pak yang namanya kiamat ada para ikhwah pertanyaan tentang hari apa yang dikerjakan oleh tangan apa yang dikerjakan oleh mata apa yang dikerjakan oleh telinga ada pertanyaan ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan di dalam hadith riwayat Imam Tirmidhi juga dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda inna awal ma yus'alu abdu yaumal qiyamati minal na'im alam nusih halaka jismak wa nurrawika minal ma'il bari sesungguhnya yang pertama kali akan ditanya atas hamba pada hari kiamat dari ni'mat ni'mat yang ada adalah bukankah kami telah sehatkan badanmu bukankah kami telah meminumimu dengan air yang dingin ketika kamu haus semua dari anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sangat rugi orang kalau seandainya cuma berpikir dunia sedangkan besok mungkin mati dan ketika mulai mati itu saat itu kiamatnya nah ini tiga poin yang mudah-mudahan menjadi bekal untuk menghadapi kajian ini Allah alam perihalan tadi lawal hadis itu kan lebih condong ke perkara yang sia-sia perkara yang jelek muncul jargon dari kalangan musisi sex, drugs, and rock and roll tapi lawal hadis ini apakah bisa termasuk seperti musik-musik yang lirik islami yang mengajak kepada ketatan kepada Allah tapi dengan musiknya atau digambus atau marawis nah para ikhwah sekalian mendekatkan diri kepada Allah bukan tidak akan pernah dengan sesuatu yang baltel gak pernah tidak ada ceritanya mendekatkan diri dengan sesuatu yang baltel tidak akan pernah dekat kepada Allah dan itu yakin ya kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa Sayyiduna Sayyidul Khalq Nabi kita Muhammad SAW dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Rasulullah orang yang paling dekat dirinya kepada Allah tidak akan mungkin kebatilan menghasilkan kecuali kebatilan dan kalau ada disebut dengan musik-musik islami maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah SWT ini penamaan perlu ada dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan hadis hadis riwayat Bukhari yang para ulama diantaranya ulama besar di abad ke-15 hijriah ini ahli hadith Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan jikalau di dalam islam tidak ada pengharaman musik kecuali satu hadis ini saja sebagai dalilnya maka sudah cukup perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda layakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'az sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan lihat kata-kata menghalalkan garis bawahi baik-baik menghalalkan al-hira perzinahan wal-harir sutra bagi laki-laki wal-khamra minuman yang memabukan wal-ma'az dan alat-alat musik dari hadis ini pengharaman terhadap musik dari dua sisi yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW menyebutkan yastahillun menghalalkan berarti asalnya adalah apa? haram jelas tetapi kejelasan ini sulit akan diterima kalau tidak paham tadi poin pertama kita ini budak Allah Allah Rajanya Allah yang mengharamkan yaudah sami'na wa ta'ala kita terima ya Allah makanya poin pertama tadi adalah modal kunci untuk sukses dalam kajian semua musik ini ya dan saya membantah orang-orang yang mengatakan kenapa tidak mengajik kajian tauhid saja kok judulnya lawang pertama kali kita pelajari masalah tauhid ya tidak akan bisa kita menerima ayat apapun hadis apapun sebagai ancaman sebagai larangan kecuali ketika kita mentauhidkan Allah SWT ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah ini sisi yang pertama kenapa musik haram karena disebutkan dalam hadis yastahillun artinya menghalalkan berarti asalnya adalah apa? diharamkan sisi yang kedua dari hadis ini terhadap pengharaman musik adalah Allah SWT menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar yang pertama al-hira perzinahan yang kedua al-khamr yaitu minuman yang memabukkan dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama kebanyakan dalil seperti itu seperti misalkan Allah berfirman di dalam Al-Quran wa'budullaha walatushrikubihi syai'an beribadalah kepada Allah SWT dan janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun wabilwalidaini ehsana dan berbaktilah kepada kedua orang tua bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah para ulama menyatakan bahwasannya disini terletak keutamaan bakti kepada orang tua kenapa karena digandengkan dengan menyembah Allah begitu pula di dalam hadis tadi terdapat keharaman musik kenapa karena digandengkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah paham cara pendalilannya nah ini bapak ibu saudara hadis sejelas ini seterang matahari di siang bolong sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami poin yang pertama kita adalah budak-budaknya Allah apalagi nanti dibarangi dengan kepentingan-kepentingan komersil susah akhirnya untuk meninggalkan musik bukan karena dia mempertahankan musik itu halal tetapi karena ada kepentingan komersil dunia disitu sebagian orang-orang ketika menghalalkan musik ataupun menganggap musik adalah sesuatu yang mengubah kecuali yang mendatangkan kepada perzinahan ataupun syahwat yang diharamkan mereka katakan ini musik islami kenapa? karena disitu nil komersil nyari duit gampangnya begitu betul? ya ini pada ikhwan sekalian ustad di tengah-tengah masyarakat apalagi anak muda sekarang ada istilah andilau ustad antara dilema dan galau dan kalau sampai dalil ini kepada mereka mereka akan mengatakan apa salahnya kan musik membuat kita fine membuat kita senang di saat andilau itu menerpa gitu tanggapan islam sendiri gimana ustad dan menambahkan ide biasanya lagi berkarya pakai musik sekarang sebelum saya menanggapi pertanyaan ini dan saya ingin menanggapi pertanyaan Kang Reda dulu sebagian orang menganggap itu sebuah karya cipta yang perlu diapresiasi ini trik iblis yang paling gitu ya trik iblis paling gitu itu adalah apa membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat sehingga musik yang aturan diharamkan dalam islam tidak pernah dikerjakan oleh nabi dan para sahabatnya kemudian ulama imam yang empat bersepakat imam yang empat bersepakat tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwasannya musik nyanyian haram ayo mau bermadhab mana kalau sudah imam yang empat mengharamkan ya nah akan tetapi kemudian dijadikanlah akhirnya ajang-ajang pencarian bakat ajang-ajang ini loh sesuatu yang perlu diapresiasi itu namanya pembisikan kepembenaran terhadap sebuah maksiat sehingga musik menjadi lumrah bahkan no life no music no music no life tidak ada musik berarti tidak hidup ya musik is my why life kata mereka musik adalah jalan hidup saya siapa bilang saya hidup tanpa musik hidup saya ya ini pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang disebutkan oleh Kang Reda tadi bahwasannya orang kadang-kadang dianggap sebagai itu sebuah bakat sebuah sesuatu yang harus diapresiasi sesuatu yang harus dibanggakan diliput media dan segala macam tidak itu sesuatu yang haram yang dibisikkan oleh syaitan bahwasannya itu adalah benar adanya nah adapun kasus endilau ini saya kenal endilau sebelum mengenal sunnah ternyata ada ada apa namanya apa tadi antara antara dilema dan galau antara dilema dan galau kan boleh kita mencari untuk sesuatu yang menenangkan hati apalagi kalau seandainya kita lagi galau kalau seandainya kita lagi tidak nyaman hati boleh kan untuk menenangkan hati sebentar saja para ikhwah sekalian wallahi islam sudah mempulai solusinya dan ingat seperti yang saya katakan tadi kita itu punya dua musibah punya dua problem yang pertama yaitu tidak sabar yang kedua tidak yakin kita harus yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya ada hal yang bisa sangat-sangat bisa dan Allah tidak pernah mungkir janjinya dan itu lari kepada poin yang pertama tadi bahwasannya kita ini budak Allah yang kata Allah kita percaya karena salah satu karakteristik keislaman seorang muslim adalah mempercayai apa yang diberitahukan oleh Allah apapun itu saya kajian di masjid Al-Azhar pada waktu itu malam dua malam yang lalu kalau tidak salah seorang dokter tanya kepada saya Ustaz benar gak Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin yang dikandung oleh ibu setelah 120 hari setelah berapa bulan 4 bulan saya bilang benar hadisnya sahih riwayat Abdullah bin Abbas dari Imam Tirmidhi saya meneliti Ustaz itu sekitar dua minggu bukan sekitar sekian maksudnya dua bulan sudah berdetak jantung tersebut Pak saya katakan begini konsep berfikirnya Pak ketika mendapati seperti ini Anda seorang muslim maka jangan pernah dahulukan kecuali hadis rasul maka yang Anda teliti yang Anda lihat itulah yang kurang hadis rasul dan ayat al-quran tidak akan pernah salah itu konsep berfikir seorang muslim seperti itu nah begitu pula ketika kita mendengar tadi kasus andilau ini antara dilema dan galau kemudian dia ingin menenangkan hati dengan musiknya maka perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi Islam itu sempurna apa dengan dengan makna kesempurnaan yang hakiki bukan hanya sempurna kata sempurna bukan tapi maknanya memang sempurna Allah berfirman dalam surat ar-ra'ad orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan keimanan dan memang permasalahan kebanyakan manusia adalah tenang hati meskipun melimpah ruah kekayaannya rumah mega kemudian mobil mewah tetapi kalau tidak tenang hati tidak akan bisa diambil manfaatnya makanya tidak heran kita mendengar orang mencari ketenangan ke puncak gunung paling tinggi mencari ketenangan ke ujung lautan betul ke dalam hutan nyari tenang jadi tarzan tidak heran orang mencari ketenangan dengan sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah seperti yang saya ucapkan tadi silahkan ditanya ya pasti dengan izin Allah benar jawabannya bahwasannya kawan-kawan yang meninggalkan musik itu setelah mereka meninggalkan musik ketika mereka ganti dengan zikir kepada Allah dan seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran mereka akan mendapatkan ketenangan yang lebih jauh lebih dibandingkan hanya sekedar mendengar musik itu seluruh isi Islam tapi Ustadz kadang ada yang alasan ya ketika mendengarkan musik Islam itu justru lebih menusuk hati dan sampai nangis-nangis begitu Ustadz katanya lebih gampang medianya lewat musik daripada media yang Rasulullah ajarkan perhatikan menangis bukan tanda sesuatu itu benar ya coba sekarang saya kita semua melakukan sebuah lagu yang sangat terkenal tentang religi misalkan mungkin akan menggemuruh saking gemuruhnya kita merasa wah akhirnya menangis bukan tujuan itu tetapi menangis ketika takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang dituju yang ada adalah ketika seorang mendengarkan musik religi ini kok larinya ke musik religi sebenarnya seluruh jenis musik ketika musik yang dianggap musik religi akhirnya dianggap menenangkan apalagi ini dekat-dekat bulan Ramadan banyak sekali nanti penyanyi-penyanyi lagu-lagu religi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah saya tetap berkeyakinan bahwa saya tidak ada yang lebih menenangkan hati kecuali zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena yang merasa tenang dengan musik-musik tadi bukan tenang hakiki akan tetapi ketenangan semu ketenangan semu yang mereka sebenarnya dibalik itu dan itu seperti yang saya katakan triknya iblis membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksir kita kan ingin ngajak orang kita berda'wah dengan musik lahan da'wah kan banyak anda berda'wah dengan ceramah saya berda'wah dengan musik kalau itu baik cara da'wahnya miscaya akan dilakukan pertama kali oleh Rasul s.a.w. kalau itu banyak mendapatkan kebaikan orang yang mendengarnya miscaya Rasul s.a.w. akan membuat lagu untuk berda'wah tetapi beliau tidak lakukan ini para ditolak dan diambil perkataannya kecuali beliau menunjuk kepada kuburan kuburan Rasul s.a.w. kecuali itu yang dikubur dikuburan tersebut siapapun tidak bisa kita jadikan panutan ketika bertentangan dengan syariat islam taib masuk islam melalui mereka taib masuk islam melalui mereka tetapi apakah kemudian kita riza dengan islam-islam yang menentang dari agaran-ajaran agama islam tidak benar dan Rasul s.a.w. sosok pendakwah yang paling sukses beliau tidak pernah melakukan dakwahnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang berda'wah dengan musik Allah ma'alam kalau disamakan misalnya mereka tahu dalil bahwa musik itu salah satunya diperbolehkan di dalam pernikahan lalu mereka kiaskan kepada musik yang lebih besar itu bagaimana kalau masalah kias jadi gini mungkin kaum muslim yang hadir disini mengetahui atau belum mengetahui bahwa di zaman Rasulullah bagi orang yang menikah maka ada pemukulan rebana dan itu dilakukan oleh wanita anak-anak kecil perempuan dan selain itu tidak ada alat-alat musik yang lain dan yang memukulnya adalah selalu anak-anak kecil perempuan menunjukkan bahwasannya memang diperbolehkan memukul rebana saja ketika pernikahan untuk anak-anak perempuan yang kecil-kecil saja ada pun yang tidak yang selain itu dari alat-alat musik ataupun sampai sekarang di zaman sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahi perhatikan baik-baik ya tentang hadis-hadis yang menunjukkan tentang buruknya musik ya yang berkenaan dengan pertanyaan beliau tadi wanita-wanita yang bernyanyi bahkan sekarang bukan cuma bernyanyi sekarang goyang plus menampakkan aurat jadi memang benar Wallahi saya benar-benar membenarkan perkataan sahabat rasul yang berbunyi syaddad ibn aus radiyallahu anhu berkata jika engkau melihat seseorang mengerjakan maksiat kepada Allah ketahui lah pasti akan ada saudara-saudarinya maksiat-maksiat yang lain yang dia juga kerjakan yang ikutan dimulai dari nyanyi kemudian melenggak-lenggok kemudian membuka aurat ataupun menutup aurat akan tetapi seluruh anggota tubuhnya kelihatan kemudian setelah itu mengajak laki-laki yang bukan mahrumnya untuk menikmati tubuhnya itulah maksud daripada sekali maksiat maka akan mendatangkan maksiat-maksiat yang lain coba perhatikan ya penyebab dari hal-hal yang terjadi di muka bumi ini dari bencana-bencana alam rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat imam ibn abi syaibah dari abu hurairah radiyallahu inna fi ummati khasfan wa maskan wa khalfan sesungguhnya di umatku akan terjadi khasf khasf itu adalah hujan dari batu wa maskan maskan itu adalah perubahan bentuk rupa manusia berubah wajahnya menjadi sejenis pohon sejenis binatang wa khalfan dan khasfan itu adalah longsor bumi kemudian khasfan hujan dari batu tiga hal itu longsor bumi ditelan oleh bumi kemudian perubahan bentuk rupa kemudian hujan dari batu para sahabat bertanya ya rasulullah wahum yashhaduna la ilaha ilallah wahai rasulullah bukankah mereka bersyahadat la ilaha ilallah iya meskipun mereka bersyahadat la ilallah akan datang bencana tersebut kapan iza zaharatil ma'azif wal kumur wal walubsul harir zika telah nampak alat-alat musik terbiasa di tengah kaum muslim wal kumur minuman-minuman yang memabukan dan pemakaian sutra dan saya ingin kembali ke permasalahan tadi kapan ada musik pasti melalaikan yang lainnya coba perhatikan ketika orang lagi walimat tul'ursh senantiasa ada musik pasti kadang-kadang melalaikan sholat dhuhur atau sholat asal konser-konser musik pasti melalaikan sholat maghrib sholat isyak betul jangan dipungkiri belum berhimpit-himpit dengan laki-laki dan perempuan belum lagi berkumpulnya laki-laki dan perempuan tempat-tempat yang kita sudah sebutkan tadi bahwasannya kapan ada musik maka dia akan condong kepada perbuatan fahisyah dan itu pasti bukti nyata itu ya pasti lawang judul-judul lagunya saja menunjukkan kepada itu lihat video video clipnya selalu menunjukkan kepada hal-hal yang diharamkan yaitu perbuatan shahwat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah yang saya ingin sebutkan tadi hadis tentang wanita-wanita penyanyi yang sambil melengkap itu ternyata disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dari Imran Ibn Hussein radiyallahu anhu sesungguhnya di umatku ini akan ada langsor akan ada perubahan bentuk akan ada hujan dari batu seseorang bertanya kepada Rasul kapan itu wahai Rasulullah lihat iza zaharatil qayyinat jika telah nampak wanita-wanita penyanyi yang padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda al mar'atu awrah wanita itu awrat di zaman sekarang kalau dalam Islam ada namanya sholat berjamaah ini enggak buka awrat berjamaah iya kan grup-grup yang merupakan penyanyi-penyanyi perempuan entah itu berasal dari tiga orang lima orang tujuh orang pasti coba lihat pasti ya mendatangkan keburukan membuka aurat kemudian bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahrumnya tidak ada lagi batasan-batasan aurat pasti setiap kali melakukan perbuatan musik maka akan mendatangkan fahishah sesuatu yang mendekatkan kepada perbuatan zina dengan segala macam mukaddimahnya dan alat-alat musik ketika nampak ketika nampak penyanyi-penyanyi wanita alat-alat musik dan al-qayyinat dan syurbul khomr dan meminum minum khomr dan tanya lagi nanti kepada ex-musisi kita mungkin sudah waktunya sharing tanya kepada kawan-kawan kita yang saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya semoga kawan-kawan ini ditetapkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanya nanti benar gak musik dekat dengan drag dekat dengan khomr kenapa? karena ada kaedah no music no drag no drag no music tidak ada musik tidak ada minum khomr tiba waktunya kita akan membuka sharing bagi teman-teman yang telah kita infolkan bahwa akan ada sesi sharing bagi yang telah Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada mereka-mereka ini hingga bisa sami'na wa ta'ana kepada dalil dan huja yang tegak kepada mereka pertama kita akan mungkin ada mic yang bisa pada panitia mungkin bisa memberikan mic kita pertama akan memperkenalkan mungkin teman-teman disini dulu pernah kenal beliau no fans no fans no fans kepada beliau di bawah panggung bersama beliau beliau pemain bass dari di UPS itulah kita tidak menyebutkan nama band itunya nanti ada yang marah beliau namanya Alvi dan akhir-akhir ini telah terupload posting-postingan tentang Alvi Masya Allah beliau yang tadinya bergeluh di musik dan akhirnya ini yang akan kita tanyakan kita tidak sekali lagi tidak membuka aib kita tidak membuka aib tidak menanyakan bagaimana kehebatan beliau dalam bermusik tapi kita ingin tahu bagaimana dalam kehidupan dia dalam bermusik yang sibuk itu tiba-tiba ada dalil yang masuk dalam kehidupan beliau dan dia bisa berusaha untuk menjalankan dalil tersebut Alvi ini dulunya sibuk dengan bus nyetem bus sekarang beliau sibuk nyetem kamera beliau salah satu pekerja di dakwah mengedit video dan mendokumentasikan video untuk dakwah dari salam dakwah untuk Alvi mungkin bisa maju kalau kita melihat gambar Alvi yang diposting oleh teman-teman kita yang menulis tentang kisahnya Alvi itu sangat jauh dengan profil dia yang sekarang Masya Allah Barakallah Alvi mungkin bisa berdiri lebih baik disitu aja Pak jadi kita kita akan terkejut bahwa beliau ini dulunya orang musik dan Allah berikan hidayah jadi kita sama saja insya Allah baik mungkin yang ingin ditanyakan kita tadi menanyakan berapa hebatnya Ben Antum ketika pada saat itu dan insya Allah beberapa orang-orang juga mengetahui tentang Ben Antum dan yang ingin kita tanyakan kapan kenal 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 hidayah dan bagaimana itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Fi Santai Fi Alhamdulillah Hiladzi Bini Matihi Tati Musalihat Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka menutup ilmu bersama Al-Ustadz Ahmad Zainuddin dan Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat islam dan saya berterima kasih pada DKM Masjid Nurul Iman kawan-kawan kawan-kawan dari The Strangers Al-Guraba dan kawan-kawan dari media yaitu UV TV Salam Dakwah dan Islam Diaries sebenarnya sebenarnya saya enggak bukan bukan maksud maksud saya untuk menceritakan aib aib saya masa lalu ya cuma saya mewakili kawan-kawan dari The Strangers Al-Guraba ingin sedikit men-share kisah-kisah kami masa lalu berawal di tahun 2009 saya kedatangan kedatangan teman SMA saya yang kurang lebih 9 tahun ya saya enggak enggak bertemu ya ya teman-teman saya itu kita sebut aja Ahfulan dia sudah 9 tahun udah apa udah hijrah gitu udah udah mengkaji mengkaji manhat salaf ini ya saya berawal dari apa saya ngobrol gitu sama teman saya itu saya ngobrol karena ya karena udah karena udah 9 tahun gitu kita enggak ketemu dan saya kenal dia bahwa dia itu bisa saya panggil sebagai seorang ustad itu pada waktu itu itu masih aktif ya itu masih aktif saya masih aktif nge-band saya masih aktif nge-band jadi waktu itu saya belum tahu sama sekali bahwa musik itu dilarang dalam islam umur berapa tuh umur umur saya waktu itu 25 25 tahun masih single ya masih single masih single kali ada akut yang pengen oh enggak enggak waktu itu saya masih single sekarang saya udah nikah oh apa hati-hati ada di nanti kalau mau nanti bisa di ya jadi apa ya saya berbincang-bincang ya saya sedikit bertanya tentang masalah agama itu sama teman saya gitu karena karena saat itu teman saya ya pada saat itu memang banyak tukang bom ya bomberman yang kita sebut teroris karena teman saya itu berjenggot bersalah nacing krang saya langsung tanya ke dia bagaimana pendapat 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 lo tentang teroris gitu kata teman saya wah itu teroris itu salah sangat salah ya terus nah semenjak teman saya itu mengatakan kalau teroris itu bukan bukan dalam islam yang benar saya mulai tertarik saat itu sama teman saya dan saya mulai bertanya tentang prihal agama yang lain saya bertanya tentang masalah sholat sholat lima waktu waktu itu ya teman saya teman saya sempat itu mulai mulai pertanyaan itu otomatis selalu ada hubungan kan ya akhirnya setelah itu ya ada ada hubungan ya yang ingin saya tanya dan ini yang kita ambil pelajaran insyaallah bagaimana keadaan jiwa antum pada saat itu antara sudah mulai ingin ke agama kemudian masih musik gitu iya iya dan genre musik waktu itu apa kenapa genre musiknya ukal-ukalan ya itu campur-campur campur sari rok campur macam-macam maksud saya begini ketika saya menenai janjre itu adalah kan ada otomatis masa transisi nah itu perasaan antum ketika masa transisi itu bagaimana coba coba ceritakan kepada kita iya memang memang ada sebab kenapa saya bertemu dengan teman saya yang yang saya bilang ustad itu jadi waktu itu saya ngerasa itu udah apa ya udah udah merasakan itu udah udah merasakan semua semua anikmat dunia gitu ya di dalam bermusik di dalam saya musik itu dulu bukan apa pencarian mata pencarian buat saya bukan bukan cuma didengarkan jadi musik itu benar-benar mata pencarian saya persis seperti yang disebutkan tadi ya iya iya komersil komersil itu jadi saya mendapat mendapat pulus dari musik dulu jadi jadi saya sudah merasakan waktu itu belum 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 tahu bahwa musik itu haram tapi setelah setelah saya mengenal dekat dengan teman saya ini lagi dan teman saya membawakan beberapa hadis dan terutama hadis yang tentang sholat sholat di masjid itu yang bahwasannya ada sahabat rasul yang buta diwajibkan untuk hadir ke masjid nah pada saat itu saya benar-benar terenyuh banget hati saya sementara saya yang sempurna ini gak pernah menghadir ke masjid lihat ya hidayah Allah s.w.t ketika menyapa maka rasul s.a.w. bersabda man man yahdihillah falamudhillalah barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah s.w.t maka tidak akan ada yang menyesatkannya dengan cara apapun Allah s.w.t akan memberikan hidayah kepada seseorang mudah-mudahan kawan kita ini ditetapkan hatinya oleh Allah s.w.t dan kita seluruhnya Allahumma amin pertanyaan yang saya ingin tanyakan juga adalah benar tidak ketika antum main musik seperti yang saya jelaskan tadi saya ingin mengorek benar gak memang melalaikan betul s.w.t panggilan orang tua bisa kalah dengan musik bisa kalah bisa kalah usad betul betul usad iya sedikit gambaran ya tentang saya dulu menggilai musik ya seperti itu usad sebelum tidur musik pengen tidur itu musik di jalanan di naik motor pun itu saya harus bermusik gitu dengar-dengar musik usad info kepada kami bahwa Alfie ini ketika Alhamdulillah mendapatkan hujah sebagian teman-teman kita pun juga melakukan hal yang sama kita sudah dapat tapi masih belum bisa langsung keluar dari hal tersebut masih ima dia mungkin ragu atau ima dia masih ada kontrak dengan teman-temannya ataupun masih ada kerancuan ataupun kebimbangan karena kalau gak salah ketika teman kita Fani lagi nelfon ke Alfie ngajak kajian usad ya Zid Fie dimana Fie lagi manggung beliau sudah tahu tapi belum bisa karena mungkin ada 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 kontrak masih ada bahkan ada fenomena begini usad yang sudah mengenal dalil pun masih dengarin musik usad betul gini masalahnya maksiat itu cuma sebenarnya satu hal meninggalkan maksiat itu kuncinya meninggalkan tar beda dengan ketaatan makanya Allah berfirman dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW ambillah dan apa yang dilarangnya jauhilah sedangkan untuk ketakuan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian kalau sholat gak bisa berdiri harus duduk kalau tidak bisa duduk maka berbaring sesuai dengan kemampuan ada pun maksiat sebenarnya kuncinya satu meninggalkan contoh ikhwah kita kawan-kawan kita cuma meninggalkan maka bagi siapa yang ingin mulai saat sekarang ingin meninggalkan cuma sebenarnya meninggalkan taib terkait dengan kontrak bagaimana seperti yang saya sebutkan tadi sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu kecuali karena takut kepada Allah maka melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik darinya karena inti maksiat cuma meninggalkan untuk mendapatkan yang lebih baik Alhamdulillah ketika Alfi keluar beliau mendapatkan istri dan ketika Alfi keluar ini ada momen yang sangat menarik teman-teman bandnya mengatakan Alfi teroris nih Alfi teroris nih langsung sinis kepada Alfi dan yang mengatakan teroris itu Alhamdulillah sekarang juga keluar dari musik dan sekarang lagi ada di belakang lagi merekam lagi merekam audio ini dengan peralatan musiknya beliau dengan yang mereka dia punya Alhamdulillah dia sekarang sudah keluar dari bandnya Masya Allah baik untuk berikutnya ada satu lagi oke ada satu lagi insya Allah ada seorang sahabat kita yang ingin berbagi juga di kesempatan ini beliau lebih senior dari Alfi beliau juga kuliahnya dulu di gak jauh-jauh dari seni ya dan Alhamdulillah ketika beliau mengenal bahwa musik itu haram beliau langsung meninggalkan musiknya lalu beberapa pekerjaannya yang menyangkut tentang menggambar makhluk hidup disitu teman kita Andri Andri Silahkan Andri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana mas Andri sekarang setelah sudah meninggalkan musik tapi terus dirong-rong oleh orang-orang itu bagaimana rasanya happy tetap bahagia terus kemudian saya melihat ini malah merinding banget yang dateng banyak banget lebih merinding dari manggung pertanyaannya apa apaan Alvan ini akibat musik ya iya siapa namanya Andri Bang Andri kapan kapan meninggalkan musik nah kalau saya dibanding Alvi dan teman lain saya mungkin paling newbie paling baru ya baru Desember kemarin itu gara-garanya sejak saya hijrah saya juga hijrahnya telat baru dua tahun gitu sejak saya hijrah saya tuh kebetulan kan kerja freelance jadi kalau pagi tuh entah kenapa jadi sering dateng ke kajian malah jadi hobi gitu sering ketagihan dateng ke kajian nah terus ada teman saya salah satu panitia itu dia selalu supply buku terus dia kayak ngeracunin terus enggak kayaknya mau ngejebak saya cuman enggak sama sekali enggak ada yang bilang ke saya musik itu haram nah pada suatu saat dia bilang ini ada nih kajian ustadnya bagus namanya ustad Nuzul waktu itu dari Roja saya dateng tadi kan saya masih kajian yang yang gaul-gaul gitu pondok indah gitu akhirnya saya dateng ke kajian ini kajian abis abis lah kajian-kajian saya pulang pulang-pulang tuh biasa jadi gara-gara disupply buku saya jadi house ilmu gitu nyari buku juga sebenarnya waktu saya karena saya pekerjaan saya waktu itu ada tiga sebenarnya pekerjaan ya maksudnya yang satu saya menggambar menggambarnya kebetulan makhluk hidup kedua asuransi nah sebenarnya saya waktu itu mau cari bukunya dokter Erwandi ya tentang halal haram harta haram ya itu itu bener Pak Ustadz pas lagi cari itu bukunya ga ada adanya buku apaan nih buku itu yang Ustadz Yazid itu ya hukum hukum lagu musik dan nasi ini buku AU nih kok saya beli aja saya beli pulang ke rumah itu agak deg-degan tuh bukanya musik-musik kok deg-degan kenapa karena ya pasti semua samalah kita semua dari kecil udah denger musik gitu kalau takutnya wah jangan-jangan haram nih jangan-jangan haram dan bener gitu maksudnya pertama sebentar Pak Andri berarti kata haram di dalam diri itu memang ada ya ada-ada ada ya artinya masih mempercayai bahwa kita ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala kalau diharamkan ya saya manut aja nah ini ini yang sebentar ya ini yang saya ingin tuju bahwasannya itu fitrah manusia fitrah manusia ketika Allah subhanahu wa ta'ala fitratallahi latifatrannasa alaiha itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan padanya manusia bahwasannya dia mengenal ada rob dia mengenal bahwasannya dia adalah Allah penciptanya dia adalah hambanya makhluknya kapan Allah melarang saya saya paling minimal paling takut minimal meskipun itu nanti dilanggar dulu ya nah ini para ikhwas kalian sebenarnya itu fitrah kita mengakui penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah fitrah makanya saya tertekun ketika beliau tadi mengatakan bahwasannya haram gak ya haram gak ya lalu kemudian kemudian standar ya pasti kita nyari dalil dulu kan alhamdulillah kan halaman pertama dalil-dalil oh oke saya alhamdulillah saya selalu diberi kemudahan sama Allah sejak saya hijrah saya kan jadi mulai belajar sholat lagi dari awal sholatnya cara nabi jadi ya sekarang saya ngikutin semua apa yang diikutin nabi aja saya ikutin sekarang begini ke hubungan Bang Andri dengan kawan-kawan seprofesi waktu itu tentunya ada dong perubahan ya mungkin mungkin ketika ini saya ingin sholat dulu kira-kira menanggapi itu gimana pada waktu itu pada waktu itu sih mereka menghormati ya dulu sih ya tiap manggung tuh emang saya selalu sholat dulu sebelum manggung sholat dulu biasanya isya tuh kan kalau manggung malum tuh gue sholat dulu deh gitu oh yaudah mereka ngerti gitu gitu udah terus baik setelah Andri ini beliau dari salah satu scene indie mungkin bagi yang dulu juga masuk ke dalam dunia-dunia indie insya Allah ini senior senior di indie oh bukan Alvi ngefans sama beliau saya dan saya juga ngefans sama beliau pada saat itu baik setelah Andri ini Alhamdulillah ada yang lebih kabar gembira lagi ya ini ada saudara kita beliau dari orang kufar dia mu'alaf dan dia setelah mu'alaf pun tidak tanggung-tanggung dia mencari mana yang hak dan tidak ingin setengah-setengah ketika dia mu'alaf dia tidak ingin setengah-setengah dan dia akhirnya mempelajari tentang bagaimana ada Islam yang benar dengan tata cara perjalanan Nabi dan para sahabatnya beliau ini adalah salah satu sound man tanda kutip terbesar di Indonesia band-band major yang yang terkenal yang mungkin Antum tahu ini salah satunya dipegang soundnya oleh beliau dan Alhamdulillah beliau menarik dari industri musik itu dan beliau sekarang in charge dalam sound kita di musik ini kita perkenalkan dan beliau sempat sekolah untuk audio di Amerika setelah itu dia dia mencari mencari tentang Islam akhirnya dia Allah bukakan pintu hatinya kepada sunnah ini saudara kita Jonathan Fanko silahkan Fanko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin jadi Fanko bisa menceritakan kenapa ya mungkin kan ketika hijrah dari agamanya yang terlalu terus ke Islam terus kan ada saja mungkin yang masih ingin bermusik apalagi mata pencarian musik itu pada saat itu memegang sound iya peran penting di sound ya waktu itu saya jujur waktu sebelum bertemu Islam itu emang sinis ya skeptis dengan pemberitaan di media ada teroris segala macam cuman waktu saya sekolah di Amerika saya justru melihat keadaan di sana yang tidak ada sedikit sentuhan agama Islamnya pun lebih lebih parah cuman ditutupin sama media mereka gitu terus saya cari mencoba kembali ke agama saya saya lihat di sana juga sepi dan tidak memberikan solusi justru selalu saya mencari lagi dalam segi logikanya sainsnya saya menunjukkan sejarah-sejarahnya saya lihat semuanya terjawab di Al-Quran jadi saya sedikit-sedikit mulai mempelajari meskipun waktu itu masih sendiri ya tapi tapi saya Alhamdulillah bertemu teman-teman yang terlihat ntar lama-kelamaan juga ikut sunnah juga jadi berkembang bersama gitu sebenarnya ya para ikhwah sekalian bapak ibu saudara-saudari sekalian bahwa apapun yang ada di dalam dunia ini halal tayyiban halal dia boleh kita gunakan dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya untuk kita tinggal kita memilih apakah itu digunakan untuk kebaikan ataupun untuk kebaikan buktinya sekarang ketika beliau tetap pada bidangnya tidak lebih agar tetapi lebih untuk mungkin kepada penajian ataupun penyebaran darurat dan lain-lain dan macam-macam saya mempunyai kawan-kawan yang dulunya ahli fotografer beliau saya dulu membuat fotomodel si bulana si bulan orang lainnya sudah biasa saja ini ini kebaikan saya bagaimanakan maka ternyata sekarang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk adanya televisi- televisi sunnah raja tv insan tv kemudian juga channel-channel yang sunnah-sunnah seperti UV TV dan yang lain-lain salam darurat walhamdulillah itu semua tersebut apinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan walaniya terkirilah dia jahat memahbat para siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan menjadikan jangan keluar saya berdoa dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang mulia semoga kawan-kawan nabi diberikan istighfar oleh Allah subhanahu wa ta'ala memahamu baik mungkin saya jawab saya baik bagi yang ikhwan kembali kami infokan dua yang bertanya kami kami yang ingin bertanya langsung kalau baik kalau nanti ada pertanyaan dari tulisan hampir lebih utama kami pakai enak jadi terima kasih bagi saya yang menang kasih baik 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 terima kasih terima kasih ada syukhan di dalam Adina tentang kisah suatu riwayat dari Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di dalam Madinah, di dalam Madinah dan di dalam Madinah, di dalam Madinah ada primuannya yang menyebutkan bahwa ketika Mb. Muhammad SAW sampai ke kata Madinah maka beliau disambut dengan Tala'a al-Badu alayhi wa'alaikum pertama, jika riwayat itu sahihis maka itu khusus untuk orang yang mendatang dari peperginya bukan setiap waktu dan ternyata riwayatnya pun normal ya, ternyata riwayatnya berapa? 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 Mas Andi, nama saya Zainal Arifin, saya dari salah tiga, kebetulan pas ada disini, Alhamdulillah bisa hadir. Kalau Mas Andi mungkin skala profesional tapi saya mungkin amatir, cuman yang menjadi beban saya Zat, selain saya dulu juga band-band kecil seperti itu, cuman saya juga pernah mengajarkan di sebuah sekolah tentang musik oleh Tanggana dan sebagainya, nah itu pertanyaan saya bagaimana ketika saya benar-benar ingin bertaubat, ketika saya menemukan di sebuah ayat di Al-Baqarah, padahal saya tidak mungkin untuk mencari siswa saya yang banyak sekitar beberapa tahun itu untuk mengatakan kalau itu salah, Nah itu bagaimana dalam lingkapan ini, one sense of the world. Sebelum saya jawab, ini perhatian kepada kita semua, saya sering mengatakan di kajian-kajian bahwa jadilah manusia yang merupakan pelopor dari kebaikan, bukan menjadi pelopor dari maksiat. Ya, karena semua yang bermaksiat akibat dipelopori oleh kita, kita akan menanggung dosanya. Maka sekarang, dalil akan hal itu adalah hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya pahak dosa, dan dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya. Ya, dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengerjakan kesesatan tersebut. Sekarang, ingin bertobat dengan itu, maka caranya kerjakan di lafad yang pertama. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk. Itu barteran atas perbuatan kita dulu. Ajak sekarang kepada petunjuk. Sebarkan apa saja yang bermanfaat untuk kaum muslim, terutama yang berkaitan untuk menjauhi musik. Itu sebagai barteran kita. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala. Dan pahala orang-orang yang mengikuti petunjuknya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan petunjuk tersebut. Maka, saya sering berfikir, kalau seandainya ada sebuah musik lagu, yang dengan musik tersebut orang akhirnya melakukan perbuatan zina. Orang akhirnya melakukan perbuatan hal-hal yang kesyirikan. Maka itu semua akan diwarisi oleh semua yang ikut andil dari musik tersebut. Dari mulai aransemennya, liriknya, kemudian musiknya, kemudian penyanyinya, semuanya akan ikut andil. Maka kita barter dengan sekarang waktunya untuk mengajak orang kepada kebaikan. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah, semoga untuk diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk itu. Allahumma amin. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada di belakang dulu. Ya silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan perihal musik yang kita dengarkan di tempat umum. Yang kadang kita kan tidak sengaja mendengarkannya. Kadang juga sempat terbawa gitu. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Ya, para eflas sekalian. Saya pernah masuk sebuah mall. Subhanallah musiknya itu. Saya masuk mall itu dalam beberapa menit saja sudah pusingnya luar biasa. Dalam hati saya, ini pegawai-pegawai di mall ini apa tidak pusingnya? Mendengarkan itu. Subhanallah. Alangkah indahnya jika diganti dengan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Maka, kalau seandainya seseorang terdengar, terdengar bukan sengaja mendengarkan. Terdengar, maka amalkan hadis Rasul berikut. Itu hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan ini apapun maksiat yang kita terpaksa melihatnya ataupun mendengarnya. Seperti saya bercontoh sebelum saya sebutkan hadisnya. Saya pernah mengisi kajian dengan judul obat penawar maksiat. Disitu saya sebutkan tentang buruknya maksiat. Apa dampak buruk dari maksiat yang dikerjakan. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, kami sudah mengerti benar-benar dampak buruk maksiat. Dan itu kami rasakan. Cuma masalahnya sekarang, contohnya Ustaz, saya naik mobil atau naik motor. Di hadapan saya, ada wanita yang tidak menutup auratnya. Memakai celana lebih pendek dari celana SD. Memakai baju, kata tukang jahitnya. Neng, ini baju belum selesai, Neng. Kata saya, Neng, enggak apa-apa bang. Saya mau pakai. Akhirnya cuma pakai tali jemuran. Pokoknya semua hampir terlihat. Lalu ketika kita naik mobil, ketika kita naik motor. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengamalkan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ya'i waladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tundukkanlah pandangan kalian. Gimana menundukkan pandangan? Tabrak dong. Kemudian kalau menghadap ke depan, gimana? Wah, pemandangan gratis. Oh gimana dong? Maka jawabannya, amalkan hadis Rasul SAW. Beliau bersabda. Jika khatiah kerusakan ataupun maksiat dikerjakan di bumi. Kana man syahidaha wa ankaroha kaman ghaba'ana. Artinya, barang siapa yang melihatnya dengan dua matanya langsung. Tetapi dia mengingkarinya di dalam hati. Minimal itu. Mengingkarinya di dalam hati. Maka seakan-akan dia orang yang tidak menyaksikannya. Di minimal ketika nyetir tadi. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Tapi jangan. Alhamdulillah. Jangan. Minimal mengingkari di dalam hati. Sama tadi yang menengan bungsik. Minimal kita ingkari di dalam hati. Minimal. Kebalikannya. Barang siapa yang tidak melihat maksiat tersebut. Tidak mendengar maksiat tersebut. Tetapi dia mengingkai. Tetapi dia rizual kepadanya. Seperti melihat dengan mata kepala langsung. Jadi minimal mengingkari di dalam hati. Kalau seandainya tidak bisa kita memberikan nasihat. Karena salah satu fikih dari memberikan nasihat. Tidak boleh kita asal hancur. Yang asal gebrak. Gak boleh. Datang kepada pemilik mall. Eh matiin dong. Saya yang gak mau dengar musik disini. Emang henti siapa? Ya. Langsung dikeluarin sama satpam nantinya. Baik. Wallahu'alam. Baik. Untuk Ikhwan mungkin kita tunda dulu. Sebelum kita masih banyak pertanyaan dari Rahwat. Iya. Tapi sebelum pertanyaan dari Rahwat. Ada hadiah dari Panitia. Ada t-shirt. Da'wah. Ini untuk bagi anda Ikhwan. Yang tinggalnya jauh dari. Paling jauh dari. Lokasi ini. Ada beberapa. Ada. Banyak ini ya. Yang Lampung tuh. Yang Lampung datang. Satu itu. Satu itu. Ikhwan. Silahkan ke depan nanti. Yang paling jauh. Dari lokasi ini. Yang kedua. Saya dong. Saya dari Bandar Masin. Ada Ustaz. Semua buat Ustaz. Dan kedua. Pemain musik. Yang ketiga hadir disini. Niatnya adalah untuk mempertebal imannya. Dan ingin keluar karena Allah. Meskipun bukan. Siapa? Meskipun bukan musisi. Ya. Meskipun belum keluar. Meskipun belum keluar. Tapi dia sudah tahu dalilnya. Dan dia datang kesini untuk mempertebal imannya. Dan dia ingin keluar karena Allah. Setelah kajian ini dia akan keluar karena Allah. Ya mungkin karena menambah dalilnya. Menambah dia. Banyak teman-temannya disini. Yang seprofesi. Dan mereka bisa. Kenapa saya tidak bisa. Yang paling jauh dulu deh. Angel. Tiga orang. Tiga orang. Dari Lampung. Satu Lampung. Sana siapa? Dari mana? Bali. Masya Allah. Oh lahirnya kalian di Bali. Kerjanya di Jakarta. Tinggalnya loh ya. Tinggalnya. Balikpapan. Bukan asalnya Ustaz. Balikpapan. Silahkan. Silahkan yang dari Bali, Lampung, Balikpapan. Banjarmasin. Silahkan. Silahkan. Silahkan maju Pak. Maju Pak. Maju semua. Insya Allah dapat tinggal-tinggalnya. Yang belum menikah. Ada yang belum menikah. Ini soalnya ada kaos tentang mencari Sri Soleh. Untuk yang belum menikah. Ya. Silahkan. Kasih aja langsung. Kasih. Dan hadiah. Yang kedua. Bawa disana. Untuk. Tiga orang. Tiga orang. Tiga orang. Kawan-kawan. Yang sekarang. Profesinya musisi. Dan. Tidak mesti harus ingin keluar. Tapi. Ya kita menasihatkan. Untuk. Berhenti dari apanya. Dari yang. Beliau telah kerjakan. Silahkan. Mungkin ada yang. Ada yang. Silahkan. Ada yang ingin marah-marah ke Ustaz. Maju Pak. Silahkan. Maju. Satu. Dua. Silahkan. Tiga. Tiga. Ya. Silahkan maju. Ya kita berdoa. Dengan nama-nama Allah. Yang husna. Dan sifat-sifatnya. Semoga. Dimudahkan. Untuk meninggalkan. Hal-hal yang diharamkan. Tiga orang. Yang kontra. Terhadap Ustaz. Lima. Lima orang. Yang kontra. Terhadap Ustaz. Dan. Masih meyakini. Kalau musik itu. Tidak mengapa. Tidak mau menunjuk ya. Ada yang menunjuk. Ya. Masih ada. Masih ada. Lima orang. Hadiah. Yang terakhir. Yang paling tua hadir di sini. Berapa? Masa Bapak mau pakai baju beginian? Berapa umurnya Pak? Umurnya berapa? Tujuh puluh empat. Bapak berapa? Berapa? Tujuh dua. Kalah dengan tujuh empat. Kasih dua. Kasih dua. Oke. Kasih-kasih. Iya. Baik. Lima orang yang tadi. Yang masih kontra dengan Ustaz. Iya. Untuk. Kenapa saya pilih yang paling tua? Pertama. Karena Bapak-Bapak seperti ini. Ya perhatian ini perkara penting. Bapak-Bapak seperti ini. Adalah merupakan nantinya hujah pemberat. Bagi orang-orang yang muda. Masih lapang waktu. Sehat badan. Ada alat transportasi. Tetapi tidak meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan ada konsep yang disebutkan oleh para ulama. Setiap sarana yang Allah berikan. Tetapi tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Maka hitungannya tambah berat nanti pada hari kiamat. Gampangannya begini. Saya pernah. Atau contohnya begini. Saya pernah sholat di Masjid Nabawi sepertama. Sepertama. Masjid Nabawi bukan sembarangan masjid. Dari semua orang seluruh dunia datang ke Masjid Nabawi. Artinya penuh gitu. Ini ada di samping saya. Orang mungkin umurnya sembilan puluhan tahun. Mau berdiri sholat berjamah itu. Memegang tongkat sambil bergetar. Subhanallah saya bilang orang ini. Benar-benar pemberat nanti. Untuk orang-orang yang muda, sehat. Mana sepertamanya? Mana kegiatan ibadahnya? Sampai-sampai bapak ibu saudara saudari sekalian ketahui. Bahwa ketika saya. Ketika sudah diikomahkan. Dia mengangkat takbir. Dia nyenggol saya. Waktu itu beliau bukan orang Indonesia. Mungkin orang-orang India, Pakistan seperti itu. Pakai bahasa Urdu yang saya tidak paham. Yang penting bukan nehie nehie. Bukan. Saya tidak paham bahasanya. Tapi saya paham maksudnya. Kata beliau. Kalau imam takbiratul ihram. Senggol saya. Kalau imam ruku. Senggol saya. Kenapa beliau melakukan demikian? Karena sudah tua umurnya. Mata rabun. Pendengaran lemah. Dalam keadaan seperti itu. Masih bisa disak pertama. Pertanyaannya. Mana kita yang muda-muda. Yang sehat-sehat. Ini akan menjadi pemberat nanti pada hari kiamat. Makanya terkenal di zaman salaf dulu. Perkataan. Laqad at'abtana ba'dak. Wahai si fulan. Sungguh engkau telah menyusahkan kami. Setelah engkau. Kenapa? Karena orang ini. Buntung kedua kakinya. Buntung tangannya. Matanya rabun. Tapi masih bisa. Sepertama. Solat berjamaah. Empat puluh tahun. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Ini motivator. Makanya. Saya sangat memperhatikan. Kalau ada yang tua-tua. Mudah-mudahan. Mereka diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan semoga seluruh orang tua kita diberikan husnul khatimah. Allahumma amin. Amin. Baik untuk. Tiba-tiba kita saatnya. Tiba-tiba kita saatnya ada pertanyaan dari akhwad Ustadz. Assalamualaikum. Barakawafiq Ustadz. Bagaimana jika di rumah masih ada alat musik. Yang tidak. Sudah tidak dipakai. Peninggalan suami gitu. Mungkin. Beberapa ini. Mewakili beberapa pertanyaan dari ikhwan sekalian. Terima kasih. Sangat bagus pertanyaannya. Bagaimana sekarang pertanyaannya. Kalau seandainya saya sudah mengakui itu haram Ustadz. Saya ingin bertaubat kepada Allah. Salah satu. Bukti taubat kita adalah. Kita putus sama sekali dengan musik. Putus hubungan bukan hanya dengan nyamuk. Dengan musik sekalian. Ya. Nah. Salah satu bentuk realisasi putusnya dengan musik bagaimana. Harus menghilangkan semua sarana. Musik-musik tersebut. Masalahnya. Ya. Saya pernah juga kenalan dengan musisi. Beliau dulu pernah main band. Kemudian pergi ke Arab Saudi kerja sebagai chef. Dan akhirnya beliau mendengar kajian-kajian. Walhamdulillah menerima. Beliau punya. Mungkin yang musisi-musisi tahu. Beliau punya CD-CD asli. Harganya mahal. CD-CD asli. Yang kalau dibuang sayang itu. Harganya mungkin Ustadz sampai ratusan juta saya miliki. Banyak. Bagaimana? Saya bilang istikharah kepada Allah. Tidak. Pertama. Kalau diberikan hadiah. Kita mendulang dosa. Karena nyuruh orang mendengarkan musik. Ya. Maka tidak ada cara lain. Kalau diberikan kepada orang kafir juga. Melegalkan mereka mendengarkan musik. Tidak ada cara lain. Kecuali dimusnahkan. Lama saya tunggu berita. Kabar beliau dari beliau tersebut. Kemudian beliau datang. Saya tanya. Bagaimana kabar dengan gitar. Kemudian. Apa? Keyboard. Piano. Piano. Saya akan berbicara tentang piano setelah ini. Menarik sekali ini. Piano. Kemudian CD-CD itu. Dengan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya hansurkan Ustadz. Saya musnahkan. Ini yang saya katakan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan saya katakan tentang piano. Sedikit cerita. Cerita ini. Insya Allah bisa diambil manfaatnya. Kita mengambil manfaat bahawasanya. Ketika Anda. Tidak ditakdirkan seperti kawan-kawan yang. Walhamdulillah Sunnah mengenal Sunnah. Tidak ditakdirkan untuk maksiat. Tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk maksiat. Itu adalah. Allah terbesar. Lebih besar dari uang berapa. Saya ulangi. Ketika Allah tidak memberikan kepada kita kesempatan untuk maksiat. Itu adalah. Dihat Allah terbesar. Jadi ceritanya saya nunggu kawan di Hotel Bintang 5. Di lobby. Hotel Bintang 5. Mereka punya fasilitas memanjakan pengguna hotel. Di lobby tersebut ada orang main piano begitu besarnya. Dalam hati saya astagfirullah. Dengan musik nih. Kawan sudah lama turun dengan musik lagi. Tapi saya melihat orang tersebut dari sisi yang lain. Dari sisi takdir. Orang tersebut tidak boleh bersandar dengan takdir. Kita yang melihatnya kita boleh. Alhamdulillah. Saya tidak ditakdirkan seperti itu. Yang dia kalau tidak mencet keyboard ataupun mencet piano tidak dapat duit. Sebagaimana dikatakan oleh Alfie tadi. Bahwasannya itu adalah komersil. Memang untuk nyari duit. Untuk kehidupan. Kalau tidak ngedram. Ya. Tidak dapat duit. Maka ketika anda tidak punya kesempatan seperti itu. Itu ni'mat Allah terbesar. Sama seperti yang sering saya contohkan. Kita ketika tidak punya kesempatan seperti Nabi Yusuf. Bayangkan Nabi Yusuf. Digoda oleh Zulaikho. Lihat godaan-godaan Nabi Yusuf. Ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf muda. Dan kalau orang muda tingkat libiduitasnya tinggi kepada seksualnya. Yang kedua. Yang kedua. Nabi Yusuf budak. Yang namanya budak. Itu bisa diapakan saja. Layani saya. Harus melayani. Yang ketiga. Nabi Yusuf musafir. Bukan orang Mesir. Beliau orang Irak atau orang Persia. Beliau pendatang. Biasanya orang musafir kecenderungan untuk maksiat itu condong sekali. Makanya yang datang ke Jakarta musafir cenderung untuk maksiat. Banyak sekali. Condong ke sana. Tidak ada Pak RT. Iya kan? Pak RT nya di kampung dia. Tidak ada istrinya. Tidak ada bapaknya. Kemudian yang ngajak Zulaikho. Zulaikho wanita cantik. Zulaikho mempunyai kekuasaan di istana itu. Dia adalah istri gubernur Mesir. Apa faedahnya mempunyai kekuasaan? Kalau dia katakan. Tutup seluruh pintu kamar. Saya ingin berdoa dengan Zulaikho. Maka tidak akan ada yang mengganggunya. Beda kalau seandainya ngajak kita perempuan yang tidak punya kekuasaan. Untuk berzina. Ditangkap Satpol PP. Iya kan? Punya kekuasaan. Yang ketujuh. Zulaikho berdandan habis. Hampir setengah telanjang disebutkan dalam beberapa riwayat. Ini beberapa godaan ujian Nabi Yusuf. Coba sekarang fikirkan. Kalau Ahmad Zainuddin berada seperti Nabi Yusuf. Mampu menolak? Mikir dulu saya. Kita benci kepada koruptor. Apalagi kalau seandainya keluar dari kantor KPK. Lambai-lambai tangan. Eh ente penjahat. Lambai-lambai tangan. Siapa yang mau lambai-lambai tangan ente? Ini penjahat. Ya. Pemakan harta tanpa kebenaran rakyat Indonesia. Cuma kita benci. Oke. Tapi kalau pikirkan balik. Kalau seandainya kita mempunyai kesempatan. Seperti itu. Din. Tanda tangan nih. Kecil aja. Satu miliar. Kira-kira bisa menolak? Ya. Saya masih mikir pak. Karena tidak punya kesempatan. Saya tidak melakukannya. Berarti. Tidak diberikannya kesempatan seseorang. Untuk bermaksiat. Itu adalah salah satu tanda. Ni'mat Allah terbesar bagi hamba tersebut. Nah. Intinya. Jangan coba-coba. Maksiat. Allahu'ala. Jadi intinya. Tidak ada cara lain. Itu lebih besar. Nah. Ustaz. Adapkan diri. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan. Andai pemimpin atau petinggi-petinggi kita itu banyak bernyanyi, bermusik. Lalu bagaimana sikap kita sebagai rakyat dari pemimpin-pemimpin tersebut. Ya. Tugas kita. Menasihati. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Rasul SAW bersabda. Man arada an yansah alidhi sultan falayubdhi alaniya. Barang siapa yang ingin menasihati kepada para pemimpin, para penguasa. Maka janganlah dia perlihatkan dengan di dalam halayak ramai. Wallahi bukan cara Islam ya. Demo kemudian bawa kerbau disamakan dengan Pak SBE. Wallah tidak sama. Bukan cara Islam itu. Tidak boleh kita kalau ingin menasihati pemerintah, maka kita ambil berdua-duaan dengan beliau. Kita saja sebagai seorang bapak, kalau dinasihati oleh orang lain dihadapan anak-anaknya. Kan tidak rela kita. Nah ini berdua-duaan dengannya. Kemudian kita nasihat nasihat. Kalau seandainya diterima nasihat, itu yang kita harapkan. Kalau seandainya tidak diterima nasihat, sudah selesai tugas kita. Kewajiban kita sebagai seorang layak sudah selesai. Jadi dinasihati. Dinasihati dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada satu pertanyaan Ustadz ini cukup menarik. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan riwayat ketika orang-orang Ansur Ketika orang-orang Ansur menghadiri walimahan lalu terdengar bunyi rebana maka Rasulullah berkata sesungguhnya orang-orang Ansur itu suka musik. Lalu oleh karena Rasulullah SAW berkata orang Ansur suka musik maka segera Aisha membunyikan rebana. Bagaimana dengan riwayat ini Ustadz? Sama jawabannya. Ini kejadian pada sesuatu yang khusus. Jangan diumumkan. Walimahan. Kenapa tidak diumumkan? Karena tidak pernah terjadi selain walimahan. Dan itu pun di tengah anak-anak perempuan yang kecil-kecil yang belum balik. Dan yang dipukul pun rebana. Jadi ada beberapa pembatasan. Yang pertama sebabnya walimah. Yang kedua anak-anak kecil. Yang ketiga yang dipukul cuma rebana. Bukan ben. Ya. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Seperti tadi dijelaskan bahwa Allah menciptakan pertama itu pendengaran Ustadz ya. Lalu bagaimana dengan teori yang beredar di masyarakat bahwa musik membantu perkembangan janir menjadi lebih baik. Apakah ada argumen yang kita bisa? Kita punya Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya. Dan. Pertama yang. Itu yang pertama. Yang kedua. Apakah benar itu? Apakah benar? Bahwasanya itu menumbuhkan perkembangan. Perlu diteliti lagi. Karena tidak akan pernah ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kecuali. Ini seperti yang koin kedua yang saya katakan tadi. Tidak akan pernah ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika dikerjakan. Kecuali mendatangkan keburukan. Di dunia sebelum akhirat. Itu keimanan. Yang tidak boleh kita rubah. Pantang untuk putus selama hayat masih dikandung badan. Keimanannya. Apapun maksiat. Tidak akan bisa mendatangkan keburukan di dunia. Sebelum akhirat. Ya. Wallahu'alam. Nah Ustadz. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan lagi dari Akhwad. Dari Akhwad. Dan kebetulan sepertinya masih sekolah Ustadz. Jadi. Ada keraguan bahwa. Di sekolah saya sering. Di sekolah negeri. Kebetulan saya sekolah di sekolah negeri. Ada. Selalu ada ujian praktek. Dengan ujian musik gitu Ustadz. Lalu apa yang saya harus lakukan ketika. Saya harus menjalani ujian musik tersebut Ustadz. Ya. Ini banyak kejadian-kejadian seperti ini. Yang pertama. Konsepnya berfikir adalah satu. Paling utama membenci maksiat itu. Itu satu. Yang kedua. Kondisikan untuk. Kalau. Seandainya tidak mendatangkan mafsadah yang lebih besar. Maka kondisikan untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Kalau seandainya. Mendatangkan mafsadah yang lebih besar. Misalkan putus sekolah akhirnya. Maka pada saat itu. Ya. Ambil. Yaitu mengambil yang paling ringan dari. Dua yang terburuk. Wallahualam. Nah. Untuk berikutnya. Untuk pertanyaan ikhwan. Dua orang ikhwan. Terakhir. Setelah itu kita akan di rangkuman. Silahkan Ah Amur. Ya. Silahkan. Silahkan yang di belakang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mana yang bertanya. Di belakang. Paling belakang Ustadz. Oh ya. Siap. Silahkan. Nama saya Ahmad Mukhtar dari Pasar Ebo. Ya. Yang saya ingin tanyakan. Bagaimana dengan musik yang mengatasnamakan Islam Ustadz. Kayak nasyid gitu Ustadz. Terus yang kedua. Bagaimana hukumnya dengan video klip yang di upload ke Youtube. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Ya. Masalah nasyid Islam. Kalau dia pakai musik jelas haram. Meskipun pakai Islami. Sekarang semuanya pakai Islami. Sinetron Islami. Film Islami. Ya. Perbankan Islami. Ya. Tidak merubah kalau seandainya. Apapun. Ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis. Yusam Munah Bi Ghairizmiha. Mereka menamai dengan selain namanya. Agar kelihatan. Dan ini salah satu trik iblis. Membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksad. Itu trik iblis. Paling kuat. Ya. Orang. Apa sih susahnya kita mengatakan. Berzikirlah kepada Allah. Kenapa harus dengan musik. Ya. Beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus dibarangi dengan musik. Untuk mengajak orang beristighfar. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi. Tidak ada. Yang namanya nasyid islami. Apabila dia dihubungkan dengan musik. Maka. Jelas haram. Apabila dia. Dikatakan nasyid islami. Maka itu penamaan. Yang belum ada. Contohnya dari Rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sedangkan tentang video klip. Pertanyaannya agak terlalu lebar ya. Luas. Apa maksud video klip. Video klip yang bagaimana. Kalau seandainya. Video klip video klip. Ini ada UV TV. Ya. Membuat video klip tentang gajian. Kalau seandainya untuk bermanfaat. Intinya. Semua yang dilakukan di dunia. Asal hukumnya halal. Kecuali yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alaihi wa ta'ala. Nah. Silahkan ada pertanyaan. Nah. Silahkan pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Wily pak ustad. Ya. Saya sedikit ingin sharing. Pertama-tama subhanallah. Pertanyaan saya sudah terjawab. Ketika saya bertanya. Kenapa ya. Di dalam Al-Quran itu. Selalu didahulukan. Pendengaran dan penglihatan. Daripada penglihatan. Ya. Yang kedua. Saya ingin sharing juga sedikit. Saya kebetulan pernah di. Emang dulu di SLB. Katanya sih sekolah luar biasa. Tapi buat saya biasa-biasa aja. Ya. 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 Enam. Saya ingin sharing sedikit di sekolah itu. Di antara semua siswa. Cuma saya yang gak bisa main musik. Dan saya dibodoh-bodohi. Walaupun nilai-nilai saya dulu. Semua rata-rata delapan. Ya. Itu saya. Saya jadi heran kok. Apalagi di kalangan keluarga saya. Saya dibilang. Kamu bodoh. Gak bisa main. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa main musik. Dan memang. Apa. Dalam diri saya itu gak ada. Gak ada ini ya. Gak ada hasrat untuk main musik. Tapi kalau mendengar. Saya bilang. Saya juga suka musik. Kalau mendengar ya. Mendengar. Jadi ini gimana tingkat dosanya ini Pak Ustadz. Ya. Tingkat dosanya yang. Ya. Bagus Pak. Saya juga mau bertanya. Kita tahu bahwa di. Apa. Kalangan penyandang tunanetra itu musik merupakan. Apa. Lahan favorit ya. Ya. Sementara di. Satu sisi dalam surah. Abasa itu kan. Tamsil yang ditampilkan juga itu tunanetra. Saya mau katakan begini. Eh. Apa. Di satu sisi. Eh. Kaum tunanetra dihinahkan dengan menjadikan lahan favorit. Apa. Musik itu sebagai lahan favorit. Dan. Di lain sisi. Surah Abasa itu dijadikan contoh. Untuk. Katakanlah. Karena diantara semua. Penyandang. Apa. Cacat. Klasifikasi cacat yang ada. Itu tidak ada. Eh. Yang. Termuat dalam Al-Quran. Eh. Kecuali tunanetra. Itu gimana Pak Ustadz. Nah. Sangat-sangat kontradiksi dengan. Karena sekarang. Eh. Pak Ustadz tahu ada tiga. Hal yang favorit. Eh. Di tunanetra itu. Pertama. Ngemis. Kedua ngamen. Dan itu identik dengan musik. Dan ketiga pijat. Nah. Ini gimana. Yang. Yang kita. Batasi pembicaraan kita ini adalah musik. Gimana Pak Ustadz. Makasih. Ya. Terima kasih Bapak. Eh. Dan saya katakan kepada Bapak yang bertanya. Siapa namanya. Pak Bili. Pak Bili. Pak. Bergembiralah Allah subhanahu wa ta'ala. Telah memberikan. Sebuah musibah. Yang. Dengan bersabar. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan memberikan. Ni'mat yang sangat luar biasa. Coba perhatikan hadis yang akan saya bacakan sekarang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu. Rasul salallahu alaihi wasalam bersabda. Dan ini membantah tadi. Yang mengatakan bahwasanya. Orang buta. Kerjaannya cuma. Atau orang tunanetra. Kerjaannya cuma. Ngamen. Atau mijit. Atau yang lainnya. Maka ternyata. Disana ada. Ni'mat yang sangat luar biasa. Asalkan bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsi. Man azhabtu habibataihi. Fasabara wahtasaba. Lam aradalahu thawaban dunal jannah. Barang siapa? Yang aku. Ambil kedua. Hal yang sangat dia cintai. Yaitu matanya. Lalu dia bersabar. Dan berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak rida untuknya. Kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kepada kawan-kawan yang juga semisal dengan Bapak Bigli. Bersabarlah dan terus berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi terkadang mata ini, terkadang mata ini menjadi penyebab yang paling terbesar seseorang masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, kadang-kadang mata ini penyebab terbesar seseorang masuk neraknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, bersyukurlah kepada Allah. Karena mungkin dengan diambilnya kedua mata tersebut, ditakdirkan mungkin dari kecil. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan. Dari Bapak dan semisal dengan orang-orang yang semisal dengan Bapak. Bukankah Rasul SAW bersabda dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji hamba tersebut. Kadang seseorang minta kekayaan kepada Allah. Tidak diberi oleh Allah di dunia. Karena ingin disimpan di akhirat. Salah satu hikmahnya adalah Allah tidak ingin orang tersebut bermaksiat dengan kekayaannya. Kadang seseorang dicabut, diambil penglihatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah ingin menghinakan hamba tersebut. Akan tetapi malah Allah ingin menyayangi hamba tersebut. Mungkin saudara kita, Billy dan kawan-kawan yang lain yang semisal dengan beliau. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan mereka mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi amalnya tidak sampai kecuali sampai sini saja. Maka dengan musibah tersebut Allah mengangkat derajat. Maka saya katakan kepada Bapak Billy, tersenyumlah dengan musibah yang Bapak dapatkan. Karena sungguh cinta Allah subhanahu wa ta'ala lebih luar biasa dibandingkan Hinaan-hinaan orang-orang yang menghina yang tidak tahu apa hikmah dibalik semua yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Maka dan semua orang mempunyai kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Hanya sebagian orang tidak mengetahui akan kelebihan tersebut. Mungkin Ustaz untuk di akhir perjumpaan kita mungkin Ustaz ada sedikit rangkuman untuk saudara-saudara kita yang menghadiri. Iya. Kepada Bapak Ibu saudara saudari kaum muslim sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya kegiatan ini hanya sekali lagi bentuk nasihat seorang muslim kepada saudara muslimnya. Wallahi demi Allah tidak ada nilai komersil apapun dari ini. Tidak ada nilai dunia apapun dari ini. Kecuali kami hanya ingin berbagi memberikan nasihat kepada saudara-saudara kami yang menginginkan kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menginginkan benar-benar kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi nasihat kali ini bermanfaat kepada yang memberi nasihat pertama kali dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dalam masjid ini. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surga firdaus Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ikhwah yang telah hadir disini. Semoga apa-apa yang diberikan nasihat kepada Ustaz Ahmad Zidun ini bisa diambil banyak faydahnya dan diinformasikan. Insya Allah The Strangers akan membuat kajian-kajian yang sama mungkin di daerah-daerah selain di Jakarta, mungkin di Bandung, mungkin di Jogja, mungkin di Medan, mungkin di Lampung insya Allah wa ta'ala. dan Alhamdulillah para teman-teman IT yang berkecimpung di daerah telah membuatkan website kita insya Allah bernama TheStrangers.info. Insya Allah nanti disitu akan banyak artikel-artikel ataupun upload-uploadan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi itu semua. Demikian dari kami, panitia mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Subhanallah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.